Capaian nilai transaksi yang cukup bagus dalam e-blankon Jawa Tengah ini diapresiasi oleh sekda pemerintah Provinsi Jawa Tengah Sumerno di selesela rakor unit kerja pengadaan barang dan jasa dan bisnis matching di Surakarta Banyak usaha mikro kecil menengah yang tergabung sebagai penyedia barang dan jasa di e-blankon sehingga tidak hanya produk buatan pabrikan saja Dengan semakin banyak pelaku UMKM yang ada di Jawa Tengah yang tergabung di e-blankon akan mendorong potensi belanja daerah di tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota cukup besar Hal ini akan mendorong para pelaku UMKM menjadi lebih berkembang Di e-blankon alhamdulillah mayoritas UMKM yang masuk di situ Dan ini juga mendorong untuk transaksi secara elektronik Dan ini e-blankon ini juga selain untuk pengadaan barang dan jasa adalah juga mendorong UMKM untuk inklusif keuangan Jadi mereka sekarang juga masuk di transaksi elektronik Dan tentu saja dengan ikut terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah mereka juga mempunyai rekening di bank Dan tentu saja harapannya adalah bahwa kalau ada kendala-kendala masalah permodalan juga bisa mengakses perbankan yang ada di Jawa Tengah Untuk semakin memperluas jaringan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kepala LKPP RI Henteral Prihadi Melaunching e-katalog versi 6 E-katalog versi terbaru ini memiliki beberapa keunggulan dibanding e-katalog sebelumnya Di mana pejabat pengadaan bisa memilih produk, melakukan transaksi, hingga pengiriman barang dalam satu sistem Keunggulan lainnya adalah adanya fitur e-audit Dengan begitu, para inspektur bisa melakukan supervisi supaya tidak terjadi pelanggaran Paling tidak ada dua, yang pertama dengan katalog versi 6 ini Kawan-kawan para pejabat pengadaan bisa tidak hanya memilih produk, melakukan transaksi, kemudian barang digirim Kadang-kadang di katalog versi lain, pembayarannya secara konvensional Di katalog versi 6, dalam satu dashboard ini, end-to-end Dari pesan awal, proses, transaksi, sampai pembayaran bisa lewat dalam satu sistem tersebut Keunggulan yang kedua adalah adanya fitur e-audit Nah nanti Pak Seda, para inspekturat itu, para inspektur ini wajib hukumnya Para kepala daerah juga harus paham Untuk kemudian mereka dijadikan sebagai benteng pertahanan kawan-kawan yang ada di wilayah Terutama untuk melakukan supervisi supaya tidak terjadi pelanggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi piloting katalog versi 6 Bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi LKPP dan Pemprov DKI Jakarta Restu Indah melaporkan